hai oke teman-teman sahabat mata jalan eh jumpa lagi dengan mata jalan matang oke kali ini kita akan membagikan cara mengenal panel utama di video editing teman-teman ini penting teman-teman buat yang baru ini ya baru apa membuat jadi video editor ya baru pemula ya atau youtuber pemula ya melajari video editing Oke teman-teman kita langsung ke TKP ini ada teman-teman ada ada ini video yang telah di edit edit-edit ya dari mulai 1 sampai 7 8 nah ini kita apa namanya akan tunggu dulu lagi ini oke oke teman-teman ya jadi mengenal panel utama jadi panel utama itu 1 2 3 4 ya teman-teman kalau ini info ya panel info info nah jadi teman-teman mengenal panel utama ya nah jadi panel tuh ada yang utama tuh ada media browser ini browser ini browser terus source monitor yang ini teman-teman source monitor ya ini yang ada warna biru ini ya browser ini yang warna biru ini ya ini monitor terus ada file panel program program ini timeline ya panel timeline yang warna biru dikelilingi terus ada panel project nah ini warna biru juga project ya teman-teman oke teman-teman saya jelaskan satu persatu ya ini penting ya teman-teman dengarkan sampai akhir jadi panel browser ini adalah tempat dimana file footage berserta file pendukungnya seperti desain grafis dari ilustrator atau photoshop atau audio ada disini ya teman-teman ya ada disini nah ini contohnya saya sudah masukkan ya teman-teman tinggal nyari aja di drive-nya nah ini maksudnya tuh maksud bahasa mudahnya dimana sih video-videonya gitu teman-teman nah ini tempatnya teman-teman media browser mencari media medianya di ini teman-teman di apa lokal drive teman-teman di drive teman-teman tapi di browser dicari nah ini teman-teman saya sudah saya akan usahkan ini nah terus ada juga yang lain-lain teman-teman teman-teman nah ini disini yang harus teman-teman ada bahannya sebagai bahan yang bisa untuk dijadikan di timeline waktu di terus jadi program yang bisa ditonton nanti nah untuk yang apa namanya panel-panel source nah ini teman-teman ya ini panel source nih nah tujuannya panel source ini adalah dari browser media browser ke atas teman-teman ini misalnya ini teman-teman ya ini ini saya tarik ke atas nah kan ini teman-teman jalan ya nah tujuannya browser ini adalah salah salah untuk mengambil video ini teman-teman sorry untuk source monitor ini ini adalah untuk mengambil atau mengecek klip atau ini supaya teman-teman bisa ambil gitu misalnya ini teman-teman ya nah ini coba ini kurung ininya mana ya Hai kurung buka kurung tutupnya sini misalnya Hai bisa hapus dulu satu mungkin space Hai set ini mana ininya nih ya Hai Oke Hai ah misalnya Anda cuma ngambil ini aja ya Nah bisa sampai sini teman-teman Hai selesai nah tujuannya adalah untuk ini mengkat teman-temannya Hai mengkat sampai di mana ininya temen-temen mau cut gitu ya Hai makin Hai tapi saya temen-temen ya makinnya atau ini Hai spesinya di Hai spesinya di ini aja masukin makin nah ini kalau teman-temen mau nambahin ini ya nambahin apa namanya toolsnya ada ada di sini teman-teman ya ah sebelum saya okein nah itu itu teman-teman teman-teman tujuannya untuk source ini teman-teman bisa edit edit apa ambil suaranya aja atau ambil ininya apa gambarnya itu Nah untuk timeline nah ini teman-teman untuk timeline disini teman-teman bisa cut Hai cut sesuai dengan ini teman-teman nah ini timeline namanya teman-teman ya waktu waktu jadi disini teman-teman apa mengumpulnya sehingga jangan nanti bisa jadi video teman-teman gitu kan ini panel timeline setelah jadi setelah browser kita masukin ke source ya kan sumbernya dari sumber masuk ke video yang kita edit-edit gitu loh, sebetulnya kita edit juga disini tapi sebenarnya kalau mau langsung aja bisa teman-teman langsung aja ke teman-teman kesini bisa langsung aja gitu misalnya gitu, bisa langsung aja tapi gak harus pake source tapi kalau saya lebih suka pake source karena apa namanya bisa saya edit-edit saya ambil yang bagusnya aja videonya nah habis itu dari sini timeline teman-teman bisa edit-edit masukin title atau nanti transisi nah itu tergantung teman-teman ya nah itu ada namanya di tutorial berikutnya jadi itu panelnya ya nah itu ada lagi panel monitor, program monitor nah ini hasil ya hasil dari panel timeline untuk edit-edit semuanya nah ini hasilnya salah satu contohnya teman-teman ya salah satu contohnya nah jadi gitu ya teman-teman panel program itu menampilkan hasil dari timeline nah ada juga namanya panel project nah panel project ini ini ya teman-teman ya memang mengumpulkan projek itu total ini tutorial audio premiere memang projectnya nama project ini kayak ini ya nama file nah projectnya apa nanti mungkin yang kedua ada lagi projectnya bikin apa nah itu project ya panel project ada juga panel focus indicator mode focus indicator itu lah garis yang berwarna biru nah ini teman-teman focus indicatornya namanya panel juga nah ini panel juga focus indicator ini panel juga focus indicator ini panel juga focus indicator ya teman-teman ya teman-teman ya oke teman-teman itu itu panel focus indicator oke sebenarnya panel-panel lain banyak teman-teman ya ada efek nanti teman-teman nah panel efek namanya disini nanti ada efeknya gitu teman nah ini panel efek namanya teman-teman tapi yang utama yang tadi ya yang lima tadi ya jadi panel source browser source panel timeline sama panel program dan panel project ya itu teman-teman kalau yang focus indicator yang lain-lain ini panel-panel lain teman-teman tapi teman-teman akan memperlajari berikutnya oke teman-teman sampai disitu penjelasan saya jadi ada 4 panel yang penting ya panel browser timeline eh sorry source timeline dan video eh sorry dan program video gitu ya teman-teman ya nanti next kita akan ada tutorial memilih workspace bagaimana sih cara workspace panel yang enak yang bagus nah nanti teman-teman akan ada juga itu karena itu kan ada assembly editing color audio nanti teman-teman akan mempelajari lebih detail lagi di tutorial berikutnya oke teman-teman sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke salam apa belajar mata jalan matamu mata liar please subscribe komen like and share thank you selamat menikmati Terima kasih.